hai 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 silahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya tas nama jana ST dari instansi SMK efek baru Soekarjo Kabupaten Soekarjo dari Provinsi Jawa Tengah saya akan lanjutkan tugas saya yang ke-8 kali ini saya buka linknya dulu di sini kita tetap memberikan subscribe pada channel berbagi TV klik linknya di sebelah kanan bawah sudah tertera bahwasannya untuk subscribe saya masih tetap berikutnya kita lanjut ke poin kedua memberikan like aku suka pada setiap video materi kita buka linknya untuk materi ke-8 hai 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 channel ini sudah saya subscribe berikutnya akan saya like dengan klik tanda semua pada bawah ini video berikutnya kita disuruh untuk nanti ekspor dan share untuk tugas kita ke channel YouTube masing-masing Stam merekamnya ada setiap kegiatan setelah itu hasilnya nanti kita kirimkan ke kolom komentar pada channel video di atas serta share di grup Facebook sagu sanof dengan format nama istansi Kabupaten Kota setelah mengetahkan link video Oke kita buka aplikasi wonder share software filmuranya Oke disini sudah saya tampilkan monitor setelah layar kerja timeline video dari tugas ke-2 hingga tugas ke-7 tugas ke-8 tinggal kita ekspor menjadi video di tengah layar ada tulisan ekspor kita tinggal klik saja nah disini kolom pertama kita berikan judul saya berikan teks judul tugas ke-8 ekspor dan share berikutnya setu kita simpan nanti di C user eser dokumen di wondershare filmura berikutnya resolusi kita setting disini ada banyak sekali pilihan kalau terbaik ya di bawah paling bawah ini pasti yang kualitasnya paling baik tapi cukup untuk layar kita Android maupun desktop kita pakai yang 1280x720 kita klik Oke berikutnya klik Oke lanjut kita ekspor untuk ekspor memang membutuhkan durasi yang cukup lama sesuai dengan panjang durasi videonya semakin lama proses ekspornya juga akan semakin lama disini tertera hampir 33 menit untuk proses ekspornya menjadi video dari tadi yang sudah kita install kita tunggu prosesnya mungkin baru dapat satu persen mungkin baru dapat satu persen selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 dan share ini sudah saya siapkan untuk mailnya nanti tinggal kita copy layar ya tinggal nanti buat foto untuk top mail video Hai sudah 72 persen hai 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 Terima kasih. Oke, sudah 80%, tinggal sekitar 2,5 menit lagi untuk proses ekspor memang cukup sabaran dan juga nanti biar hasilnya bagus. Terima kasih. 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 ini terus deskripsi nya saya tambahkan teks teks lemura film murah Hai setnya saya tambah lagi export ekspor dan share Oke terus tabnya nanti saya tambahkan mungkin saya cari dulu di file saya mungkin sudah ada nanti tinggal kita tambahkan di ini sudah ada tabnya tabnya tapi untuk yang delapan saya belum punya untuk sementara saya biarkan seperti ini dulu saya lanjut terus kita klik berikutnya berikutnya lagi sementara saya tidak publish dulu setelah ini saya simpan ini kita tunggu proses uploadnya nanti juga harus sampai 100% 26% setelah itu nanti akan muncul selesai baru kita close itu terkait untuk share nya di YouTube Hai ini juga lumayan tersebut dengan besar-kecilnya kapasitas dari video kalau dia semakin lebih besar juga prosesnya akan durasinya juga akan semakin lama kebetulan tadi sekitar 20-an menit lebih untuk kelas 8 mungkin nanti ini juga butuh lumayan kalau di monitor kita bisa lihat sekitaran 4 menit tersisa hai 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 lanjutkan nanti Hai udah hampir 45% Hai intinya kita tunggu sampai 100% di translations hai 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 dari rata hai 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 54% secureー tentis 13 menit Terima kasih. 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 export dan share untuk tugas kita ke channel youtube masing-masing kita merekamnya pada setiap kegiatan setelah itu hasilnya nanti kita kirimkan ke kolom komentar pada channel video di atas serta share di grup facebook sagusanob dengan format nama istansi kabupaten kota kita menetapkan link video oke kita buka aplikasi wondershare software filmuranya oke disini sudah saya tampilkan monitor serta layar kerja timeline video dari tugas kedua hingga tugas ketujuh tugas terapan tinggal kita export menjadi video di tengah layar ada tulisan export kita tinggal klik klik saja nah disini kolom pertama kita berikan judul saya berikan tag judul tugas D8 export dan share berikutnya shape itu kita simpan nanti di C user server dokumen di wondershare filmura berikutnya resolusi kita setting disini ada banyak sekali pilihan kalau terbaik ya di bawah paling bawah ini pasti yang kualitasnya paling baik tapi cukup untuk layar android maupun desktop kita pakai yang 1280 x 720 kita klik ok berikutnya klik ok lanjut kita export pilihnya saya pakai yang format fp4 kita klik export untuk export memang membutuhkan durasi yang cukup lama sesuai dengan panjang durasi videonya semakin lama proses exportnya juga akan semakin lama disini tertera hampir 33 menit untuk proses exportnya menjadi video dari tadi yang sudah kita install kita tunggu prosesnya mungkin baru dapat 1% selamat menikmati Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Sudah mencapai 63%. sekitar mungkin 5 menitan lagi sesuai time remaining sambil menunggu proses export kita siapkan tubenail pada nanti video saya pakai powerpoint tugas ke delapan proses export dan share ini sudah saya siapkan untuk tubenailnya nanti tinggal kita copy layar ya tinggal nanti buat foto untuk tubenail video sudah 72% terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu Oke sudah 80% tinggal sekitar 2,5 menit lagi untuk proses ekspor memang itu kesabaran dan juga nanti dia hasilnya bagus selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 93% sekitar kurang dari 47 detik lagi setelah nanti kita ekspor tugas kita nanti adalah mencari file nya terus nanti kita upload di channel youtube kita kita publish di channel youtube sesuai dengan judul kita tadi tugas 8 adalah proses ekspor oke sebentar lagi proses ekspor selesai terus nanti kita akan kita find target kita cari tadi di order share film mora ada di output sudah 99% oke 10 detik lagi nah oke kalau kita sudah lihat seperti ini tinggal kita cari find target ya kita klik saja enak tadi adalah tugas 8 tugas 8 ekspor dan share kita coba kita buka dulu videonya seperti ini hasil video di tugas kedelapan tadi proses sport dan ini sudah jadi satu video pembelajaran oke kita close selanjutnya kita share di channel youtube kita oke sudah saya buka channel youtube saya oke sudah saya buka channel youtube saya di upload disini di upload disini sementara masih saya beri judul ini terus deskripsi nya saya tambahkan teks 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 gilemora gilemora upload nya saya tambah lagi ekspor ekspor dan share oke oke terus tabnya nanti saya tambahkan atau mungkin saya cari dulu di file saya mungkin sudah ada nanti tinggal kita tambahkan di ini sudah ada tabnya tabnya tapi untuk yang 8 saya belum punya untuk sementara saya biarkan seperti ini dulu saya lanjut kita klik berikutnya berikutnya lagi sementara saya tidak publish dulu setelah ini saya simpan ini kita tunggu proses upload nya nanti juga harus sampai 100% baru 26% setelah itu nanti akan muncul selesai baru kita close itu terkait untuk share nya di youtube ini ini juga lumayan sesuai dengan besar kecilnya kapasitas dari video kalau dia semakin besar juga prosesnya akan durasi nya juga akan semakin lama kebetulan tadi sekitar 20-an menit lebih untuk tugas 8 mungkin nanti ini juga butuh lumayan kalau di monitor kita bisa lihat sekitar 4 menit tersisa lanjutkan nanti jadi sudah hampir 45% intinya kita tunggu sampai 100% 54% kita terpisah 3 menit dan dan kita terpisah 3 menit oke sudah 68% sekitar 2 menit tersisa kita harus sabar menunggu kalau ini ini kita harus berkini kita harus berkini ketika Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan selesai di sebelah HD ini. Baru nanti kita close. Kalau kita close ini berarti nanti kita prosesnya kita ulangi lagi. Sudah 99%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. di tugas 8 ini sekaligus kita berarti sudah selesai tinggal nanti kita upload videonya di kolom komentar hasil dari video ini nanti kita akan share di grup facebook sagusanov kita cek lagi masih memproses sehingga 100% karena durasinya lumayan lama dan juga kapasitasnya kita juga buat lumayan 1280 x 720 dan mungkin juga tergantung dengan sinyal internet juga kita masih menunggu ini selamat menikmati oke oke disini sudah tertulis selesai proses berarti kita bisa close nanti hasilnya ada disini videonya terus coba kita play nah ini hasil dari video pembelajaran nanti yang sudah saya buat persiapkan untuk hasilnya untuk hasilnya kita close terus kalau kita mau mengedit kita bisa edit tulisannya disini kita bisa edit ulang terus kita mungkin tambahkan tab nailnya mungkin saya kasih ini dulu untuk tab nailnya terus kalau mau publish berarti kita juga tinggal klik disini pilih kalau kita mau public ya kita klik publish terus kita klik selesai berikutnya kita tab simpan nah ini kalau ini sudah berapa itu sudah simpan nah ini tadi tugas ke 8 kita yang sudah kita bisa kerjakan tadi dari saat ekspor dari aplikasi wondershare filmura hingga menjadi video berikutnya tadi sudah kita share ke youtube channel youtube saya sekian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih